Masih barengan sama Leila Aderina, Dina Star, ngabung murid bareng Superstar dan gak sendirian karena di sebelah kanan aku udah ada Opa Ada suaranya Opa Terus di bawah aku ada Opa Opa Dul Opa Dul Masih barengan sama Opa Dul dan juga Opa Fadli pastinya ya di Dreamer.id Dan sekarang kita masih ngobrol, masih semangat kan walaupun kita puasa ya hari ini ya Semangat, semangat Besok udah melebaran nih ternyata Dan sekarang kita mau main games, ada pertanyaan aja simple, terus dijawabnya cepat gitu Jadi ketika kakak denger langsung jawab aja walaupun delay gak apa-apa Oke Jadi langsung jawab ya Opa Fadli maupun Opa Dul Pertanyaan pertama Piano atau gitar? Piano Gitar Oke Changing Terus, pertanyaan kedua Bernyanyi atau beracting? Ya Ketiga Di panggung atau di rumah? Panggung Kalau sekarang ini panggung jawabannya Sekarang apa? Tapi kalau di panggung di rumah Kalau di habis-habis manggung pengen balik cepat-cepat Di rumah Situasional Oke Lanjut ya Lagu patah hati atau jatuh cinta? Satu, dua, tiga Jatuh cinta Jatuh cinta Terus pertanyaan kelima Pantai atau gunung? Gunung Pantai Pantai Kenapa nih Kalau Opa Fadli Milih pantai? Ya Karena Suka mancing sih Suka mancing Suka diving Jadi Suka ke laut Bukan pantainya Laut Lautnya Opa Fadli emang Nature banget ya Berkebun Laut Suka makan ikan lagi Suka makan ikan Tapi gak makan durinya ya Jangan Semangit Oke Jadi gara-gara suka Suka laut Oke Kalau misalnya Dulu kenapa nih Beli gunung Pernah naik gunung? Pernah-pernah Alhamdulillah baru sekali sih Cuma Alhamdulillah Maksudnya sampai ke puncaknya Di puncak Semeru ya Suka aja Suka Tenang Tenang Terus dingin Terus Disana juga gak ada HP Jadi Bisa Quality time Quality time Ketemu orang baru Terus ngobrol-ngobrol Ya Senang aja Oke Itu dia jawabannya dreamers Selanjutnya nih Kita lanjut pertanyaannya Makanan pedas Atau manis? Satu Dua Tiga Pedas Pedas Sama pedas Berarti pada suka pedas ya Udah kuat pedas ya Harus Terus Sekarang Bodul Pilih romantis Lewat puisi Atau lagu Satu Dua Tiga Lagu dong Lagu Lagu Oke Untuk Apa Fadli Pilih bermusik Atau berkebun Musik Hobi pertama musik Hobi pertama musik Hobi kedua Berkebun Berkebun Si Kalau misalnya dulu Kenapa nih Bilih romantis Lewat lagu Bukankah Jika sering nulis puisi Ya Kalau Lagu kan Lebih lengkap aja Gitu ya Oke Puisi kan Kalau lagu kan Ini Bisa Bisa diselipin Puisi-puisinya Bener Semana dan adanya juga ya Cuma sekedar dibaca aja Kecuali kalau musikalisasi puisi ya Oke Aku pun gak bisa Itu susah banget Untuk meresapinya Jadi Kalau Di lagu kan Bisa diselipin Puisi-puisiku Oke Berarti Lagu-lagu Tiara dan Lain-lain ini Juga salah satu Inspirasi dari Pisi-puisinya Sendiri ya Wow Keren banget Dan itu dia Dreamers Jawab cepat kita Jawab silat ya Jadi kita sudah tahu Jawaban-jawabannya Jadi kalau misalnya Dreamers mau ngirimin Makanan buat Opa Fadli atau Opa Dul Yang pedes ya Jangan lupa yang pedes Sebabnya 10 ya Itu dia Dreamers Dan abis ini Kita masih ngobrol Bareng lagi Sama Opa Fadli Dan juga Opa Dul Jadi jangan kemana-mana Lain on Dreamers.id Dreamers Radio The number one Streaming radio In Indonesia Bentar lagi Kita sudah Akan buka puasa Di Dreamers Tapi tenang Kira-kira kita masih ngobrol Barengan Opa Fadli Dan juga Opa Dul Oke Dan Sekarang kita masih Ngobrol-ngobrol bareng Seputar Musik Pastinya nih Dan Pertamanya nih Kan baru Dua pertama kali kan Antara Opa Dul Dan Juga Padli Gimana nih Susah gak sih Menyatukan Tes bermusiknya Antara Opa Dul Sama Opa Fadli Dalam lagu ini Atau Kalian sudah Satu taste Gimana Boleh Satu taste Satu taste Jujur Enggak sih Karena kan Emang Aku kan suka Banget sama Nineties Dan kejutan juga Opa adalah Salah satu Icon Icon Nineties Dan hidup di Zaman Nineties Juga Mungkin Buat kita Nyambung Oke Jadi cepet ya Klopnya Berarti Opa Fadli Ini dulu Beda banget ya Dari Ini ya Maksudnya Millennial sekarang ya Lagu-lagunya ya Iya Saya selalu bilang Dul itu Orangnya memang Dewasa Bawahnya Dewasa Makin saya mengenal Dul Makin saya Rasa memang Dul Sangat dewasa Dan Apa Referensi musiknya Luas banget Luar biasa ya Iya Bukan hanya Di Nineties aja Tapi Memang referensinya Dul Sangat Apa Lebih dari cukup Untuk menjadi seorang Keren Musik besar Sudah dewasa Tinggal ditambah lagi aja terus Betul Betul Dan juga Kalau misalnya Dul sendiri Pas Kolaborasi sama Opa Dul Apa nih yang Dul ambil Dan Dul contoh gitu Dari Seorang Opa Fadli Jujur ya Jujur yang aku Sangat-sangat Sempet Apa ya Tertegun Bukan tertegun Apa ya Tertegun Tertegun itu apa artinya ya Tertegun itu kayak Wih gitu ya Terkagum gitu ya Terkagum itu Waktu pertama ketemu Opa Itu orangnya rendah hati banget Oke Jadi Aku kira Musisi legend Amin Banyak gitu Aku ketemu Aku kira kan awalnya Legend gitu Maksudnya mau ngapain aja bisa Tapi pas aku ketemu sama Opa Ternyata Opa Orangnya rendah hati banget Terus Humble banget Dan itu Jadi contoh yang baik Buat aku gitu ya Betul Aku Sifat dari Opa itu Juga aku aplikasikan Kedalam diriku gitu ya Betul Aku insya Allah Stay humble Stay humble juga Dan banyak ya Aku melihat Ketemu musisi Musisi legend yang Ternyata mereka humble banget Kayak Mas Eros Chandra Gitu Humble banget ya Jadi itu Aku membuat aku tertegun gitu Padahal udah bertahun-tahun ya Di dunia musik Udah bertahun-tahun di musik Tapi masih down to art Keren banget Tapi karakternya Duel memang Orangnya humble Jadi Amin amin Oh iya Dua-duanya humble nih Memang karakternya orangnya humble Duel Masya Allah Patut dicontoh nih Teman-teman dreamers ya Untuk mengidolakan Iya buat dreamers Ini Opa Fadli dan juga Opa Duel Duel salah satu Apa Contoh yang baik Buat Amin amin Buat generasinya Oh sik Kalau misalnya menurut Opa Fadli nih Gimana nih Seorang Duel Dalam bermusik Apakah dia profesyonis Atau Galak Duel lah Duel gak galak sih Duel itu baik hati loh Cuman memang Perfeksionis Jadi Perfeksionis itu Untuk mendapatkan Bener-bener Bukan hanya secara teknis Tapi secara rasa Itu Itu yang dibutuhkan Untuk menjadi seorang Musisi besar Jadi tidak asal Oke lah cukup ya Yang dibutuhkan Untuk menjadi musisi besar Seperti karakter Duel memang Yang humble dan Perfeksionis Pekerja keras juga ya Iya pekerja keras Suka belajar Dan rajin ya Fokusnya tinggi Itu yang Semua yang dibutuhkan Asik Amin Keren banget sih Tapi nih Sebagai seorang musisi Baik Opa Ataupun Duel Menurut kalian Apa sih tantangan terbesar ya Untuk menjadi musisi Di tanah air Mungkin apa dulu Apa yang lebih senir Tantangan Iya Tantangan terbesar Sebenarnya tantangannya Udah Ya lebih besar Di jaman Mungkin Jaman dulu Karena teknologi Mesti belum Berkembang Seperti saat ini ya Tantangan terbesar Adalah Dari diri sendiri Sebenarnya Iya Karena Menjadi musisi itu Harus punya komitmen besar Punya disiplin Punya Talenta itu Sebenarnya Asal kita Mau Push to the limit Insya Allah Kita bisa dapat Tapi komitmen besar Kredibilitas yang tinggi Saya rasa Mulainya benar Tantangan paling besar Diri sendiri Yang lain Ngikutin Selama kita Terus update Oke Kalau misalnya Dari Dul Apa nih Ya itu betul ya Konsisten Kadang-kadang Aku gitu Di tengah-tengah perjalanan Rasa Kehabisan nafas Gitu ya Cuma Ingatin sama teman-teman lagi Konsisten Konsisten Terus apa lagi Paling ini ya Sebisa mungkin Menjaga kebaikan Di Apa Di dalam karya gitu Kayak Aku masih muda itu Kadang-kadang mau Main musik itu Mau asal-asalan aja Mau asal-asalan Aku mau rebel Mau berontak Cuma Gak bisa ya Siapa tau Bukan Siapa tau Di Di dalam Keasalan itu Ada hal yang negatif Gitu ya Yang paling Susah adalah Salah satunya sih Menjaga Kebaikan Di karya Dalam karya Mungkin itu sih ya Oke Oke Kebaikan itu terbaik Jangan sampai Menebarkan Keburukan Energi Yang kurang bagus ya Bener Maupun sengaja Tidak sengaja Bener Enggak sih Tapi Energi lagunya Duet ini bener-bener Luar biasa banget Positif banget Insyaallah di bulan Ramadan ini ya Insyaallah Dan juga apa nih Yang pengen kalian sampaikan Di duet lagu Sang Pemuja ini Iya Saya dulu ya Apa harap Saya sih berharap banget Jadi Karena ini lagu spesial Ditulis oleh Seorang remaja Yang Saat itu Berusia 18 tahun Dan Suatu yang dalam Saya yakin Saya berharap juga Semua dreamers Generasi-generasi Yang Apa Bukan Gak usah bicara milenial Generasi muda ya Bisa Terinspirasi Dan Ikut juga Apa Berkarya juga Seperti Dul Mengikuti Jalan-jalannya Dul Dan Tergerak untuk Melakukan hal-hal yang mulia Terutama apalagi Tinggal berapa hari ya Kita Betul Ya Sedekah Saka Mohon ampunan ini Di hari-hari terakhir Ini Waktu-waktu yang Ijabah Pas banget Ijabah Jadi Lagu ini Sebisa mungkin Bisa menyebarkan Energi yang Positif Kepada Amin Dan Jangan lupa Dibantu Disebarkan lagi Ke orang-orang yang Siap Kalau misalnya Dulu sendiri Dulu itu mau Rilis album ya Katanya Bener gak Insya Allah Insya Allah Wah Kapan nih Kira-kira Ada gak Pengennya sih Di 2-3 Agustus Tahun Eh Tahun ini ya Kalau misalkan Gak ada halangan Amin Wah Amin Kalau mau bikin Album kan Kita harus Butuh Persiapan besar Persiapan besar Butuh Finance Juga gitu ya Jadi Nabung Insya Allah Kalau gak ada halangan Paling enggak Pas umur 20 Sebelum 21 Oke Ditunggu umur 20-nya Dulu Dan juga Coba Kasih satu kata Yang mewakili lagu ini Dari dulu Sama Opah Fadli Pasrah Kalau harus Itu ya Pasrah Dari Opah Fadli Tulus Tulus Sini Dan penyanyi ya Dan juga Tulus Buka dulu Perasaan Tulus Oke Dan juga Kasih alasan Kenapa Dreamers Harus Mendengarkan Lagu Sang Pemuja Karena Karena Kalau boleh Narsis sedikit Iya boleh dong Akhirnya pertanyaannya Gitu sih Ih gak apa Menujukan Narsis sedikit Itu tujuan ya Lagu ini bisa Buat Kalian Apa ya Menyelami Memori 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 Kalian Gitu ya Bisa Imbarkan Time travel Di Di Benak Di benak gitu ya Dan bisa Membuat kita Untuk menjadi Lebih baik lagi Oke Keren Itu sudah alasan Luar biasa banget Kalau dari Opa Fadli Iya lagu Iya Karena lagu ini Memang punya Energi yang besar Untuk Membangunkan Membangunkan Kita Istilahnya Kayak gini Dulu Pertama kali Saya dengar lagunya Trisha Akan datang Hari Itu Saya tiap dengar lagu itu Saya pengen sholat Lagu ini Bikin saya Pengen Banyak Wistighfar Banyak 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 Tanpa sadar Ucapin Astagfirullah Lebih cepat Lebih cepat Menyadari Kalau kita Bikin salah Saya rasa Energinya lagu ini Jadi Saya pengen Amin Amin Sampaikan Yang dengar juga Mudah-mudahan Mendapatkan rasa itu Seperti yang Kandungan Opa tadi Keren banget Opa Fadli Dan juga Dul Dan jangan lupa Lagu bisa dengar di platform Manapun kan Betul Seluruh Seluruh Dan bisa Dendengar Dreamers juga Pastinya Dan juga Itu udah ngobrol Selama satu jam Tadi ya Dan lo mau buka puasa juga Oke Tadi aku lupa Pengen bilang Kalau awas minum dulu aja Lupa puasa Puasa ya Gak bisa Minum Jadi Terima kasih Banyak Buat Opa Fadli Terima kasih Banyak Dan juga Yes Kamsah Mita Kamsah Mita Dreamers Semoga sukses terus Abis ini Kali liat lagu korea Konnichiwa Konnichiwa Jepang Bilingual Oke Jadi Semoga sukses terus Kedepannya Sehat selalu Dan juga Jangan lupa untuk Bahagia Pastinya Berkarya terus Dan kita menginspirasi Kita semua Karena kita semua Berlukan inspirasi Dari Mas Fadli Dan juga Dul ya Oke Terima kasih Sukses Terima kasih banyak Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Duh Ya apa Terima kasih banyak Assalamualaikum 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 Dreamers Radio Di number one Streaming radio Di Indonesia Dadah